Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom salam sejahtera dan om swastiastu Halo sobat sosial apa kabarnya saat ini tentunya kabar yang luar biasa Tetap terjaga kesehatan selalu diberikan rejeki yang melimpah dari Tuhan yang maha kuasa Amin Nah sobat sosial informasi kali ini terkait dengan Segera daftar hanya memasukkan nomor NIK atau NIK Kamu bisa mendapatkan bantuan sosial BPNT sebesar 200 ribu setiap bulan Nah bagaimana informasinya? Tentunya sebelum kami lanjutkan informasi ini Bagi yang baru bergabung mohon dukungannya Untuk menekan tombol subscribe Mengaktifkan tombol loncengnya Sehingga sobat sosial bisa mendapatkan update info terbaru dari channel ini Bagi sobat sosial yang merasa informasi ini bermanfaat Silakan sobat sosial untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, KPM semua Sehingga sobat sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini Dan tentunya sobat sosial yang lain juga bisa mengetahui informasi ini Dan bagi sobat sosial yang ingin bertanya Langsung saja pada kolom komentar Youtube Nanti kami akan membantu menjawab lewat chat Juga dijawab lewat video-video yang terbaru Bagi sobat sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe Tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Oke sobat sosial Kita langsung saja melanjutkan informasinya terkait Segera daftar hanya memasukkan nick Kamu bisa mendapatkan bantuan sosial BPNT Sebesar 200 ribu setiap bulannya Oke sobat sosial Pada awal tahun ini Pemerintah khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia Terus melakukan persiapan untuk penyaluran bantuan reguler Nah salah satunya adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT Atau biasa akrab disebut dengan Bansos Sembako Yang tentunya berada di bawah Direkturat Jenderal Pemberdayaan Sosial Atau Daya Sos Bantuan BPNT yang biasa disebut dengan Kartu Sembako ini Disalurkan perbulannya kepada keluarga penerima manfaat Yang tentunya datanya sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Jadi bagi sobat sosial yang ingin mendapatkan Bansos Sembako sebesar 200 ribu setiap bulannya Tentunya harus melakukan proses pendaftaran di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Yang dipegang aplikasinya oleh operator 6NG Baik yang ada di desa maupun yang ada di kelurahan Nah adapun besaran bantuan BPNT yang disalurkan senilai 200 ribu perbulan ini Akan dilakukan sepanjang tahun ini Dan anggaran totalnya keseluruhan akan besarannya sebesar 2 juta 400 ribu Dan untuk penyalurannya nanti tentunya akan menyesuaikan Apakah disalurkan dalam bentuk saldo Baik dalam bentuk kuota di dalam kartu keluarga sejahtera yang dimiliki oleh KPM Kemudian digesek dan ditunjukkan oleh agen misalnya Atau cara lain yang lebih sederhana misalnya mencarikan secara tunai Melalui PT POS Indonesia seperti di tahun 2022 Dengan membawa surat undangan yang tentunya Dikonekan dengan NIC dan barcode penerima bantuan tersebut Nah bagi sobat sosial yang ingin mengetahui Apakah namanya sudah terdaftar sebagai penerima Bansos ini Pada bulan Januari 2023 ini Tentunya bisa melakukan pengecekan Melalui halaman cekbansos.kmensos.go.id Sobat sosial untuk mengecek nama ini tentunya Sudah terdaftar atau belum Dan ini sangat mudah dan hanya menyiapkan KTP Dan tentunya langsung bisa melakukan pengecekan Di halaman cekbansos.kmensos.go.id Pada video-video sebelumnya Kami telah membantu menginformasikan terkait dengan tutorial Cara mengetahui apakah sobat sosial bisa mendapatkan bantuan sosial atau tidak Nah silakan untuk melihatnya kembali Dan tentunya inilah informasi terkait dengan segera daftar Dan memasukkan NIC-nya Sobat sosial bisa mendapatkan bantuan sosial sembako sebesar 200.000 rupiah Demikian informasi kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Salam sosial dan salam PKH Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih